Assalamualaikum Holy Divers Jumpa lagi sama gue Eas Dive Instructor dari Holy Dive Yes Gue lagi ada di sebuah Dive Center yang Mapan ya Di Daerah Kemang Streamline Dive Center Mereka ini fokus Di alat-alat Kayak buat Technical Dive Atau Side Mount Atau juga di Cave Dive Kayak gitu Tapi Gue gak mau bahas yang itu Gue gak mau bahas Dive Center nya Yang gue pengen bahas Jadi tadi ada pertanyaan di Channel Youtube kita Pertanyaan Yaitu Berapa sih Bang harga Satu set alat diving Nah Kalau lo penasaran Berapa harganya Jangan kemana-mana Nonton sampai habis Kita bumper dulu Disitu Disitu Oke Harga dari satu set alat diving Itu sebenarnya Sangat bervariasi ya Kenapa gue bilang bervariasi ya Seperti alat-alat yang lainnya Alat lari Alat sepak bola Basket Dan yang Semisalnya Itu tergantung Tergantung brand apa yang lo pake Dan tergantung kebutuhan lo Ya kan Tapi daripada gue mengira-ngira ya Gue menerka-nerka Gue bakal menghitung Harga Alat diving gue Satu set Harga alat diving gue Ini yang paling gampang ya Yang gue pake Adalah Alat diving yang bisa dibilang Hampir standar ya Tapi bukan standar Rentalan Dive Center ya Bukan standar Rentalan Dive Center Jadi yang gue punya disini Misalkan kalau kita ambil nih Gue ada Regulator Jadi kan kalau lo ngomongin Satu set alat diving Ya berarti Satu set alat diving yang Emang Apa ya Primer kan Yang emang lo butuhin Kalau Tanpa alat-alat ini Lo gak bisa diving Nah Buat regulator ini Regulator ini Yang gue punya Dari brand Apex Apex Dan di seri XTX200 Ya jadi Kalau Sekitar 4 tahun lalu 5 tahun lalu Lo beli ini Bule-bule Itu di Labuan Bajo Wow Your gear is so cool Katanya kayak gitu Dulu ya Sampai sekarang pun Ini masih Termasuk yang Top ya Di kelasnya Kayak gitu Ini Dibanderol Di harga Kalau gue liat di online Sekitar 11 Sampai 15 juta Oke Let's say 12 juta Oke Jadi regulator ini 12 juta Tapi bukan Gak kemungkinan Ada Regulator yang Harganya di bawah 12 juta Mungkin kayak 6 juta 7 juta Tergantung Brandnya Kayak gitu Nah Kemudian Yang selanjutnya Yang gak kalah Penting juga Dari alat-alat diving Itu adalah Apa ya Oh ini BCD Oke Boi yang si Compensate device Yang gue punya ini Model Buat travel ya Buat travel Jadi dia gak ada Tulang belakangnya nih Gak ada back flapnya Kemudian juga Dia lumayan enteng Terus juga Ini model Donut ya Kalau orang bilang Jadi dia bukan model jaket Jadi dia Sistem floatingnya tuh Di belakang Kayak gitu Ini Mereknya Hollis Hollis Lupa gue HTS Apa-apa ya Eh LTS sorry LTS Yang keluaran pertama Ini gue beli Waktu itu Di Spanyol ya Di Skubal Store Tapi di Indonesia Ternyata ada Harganya sekitar 7 juta Jadi ini 7 juta ya Nah Ini BCD gue 7 juta nih Oke Nah tapi ini Di belakang gue juga Ada BCD nih Banyak tuh Modelnya tuh Ada Ziggle Ada Apa nih Dive System Ya kan Segala macem nih Yang model-modelnya Kebanyakan Donut ya Jadi Ada juga Yang jaket tuh Di atas tuh Nah ini Kisaran harganya Tadi gue tanya Sekitar 9 sampai 14 juta Mas ya 9 sampai 14 juta nih Yang bawah-bawah ini nih Yang backpack Gini nih Ini 14 juta sekian Kayak gitu Jadi emang harganya Variasi Bahkan sampai Ke angka 20 juta Kalau BCD Kayak gitu Tapi Ya let's say Lo punya gue Ini 7 jutaan Kayak gitu 7 juta lah ya Terus selanjutnya Alat yang lo butuhkan Adalah Fins Fins Tanpa Fins Lo gak bisa diving man Nah ini Fins Avanti Quattro Ini pernah gue bahas Ini pernah gue bahas Di video gue yang lalu Ini Fins yang paling banyak Dipakai oleh Pro Diver Experience Diver Ini Di online Di dive center Biasanya dibanderol 2,2 Sampai 2,4 juta Let's say 2,4 juta Biasanya sih 2,4 juta Bahkan tadi Instruktor Sidemont gue Om Rinto bilang Ini tuh The best fin Kenapa Ini tuh Menjadi The best fin Karena Ya Banyak banget Diver yang Atau Pro Diver yang Pake Fins ini 2,4 juta Oke Kemudian Aduh 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 Selanjutnya ya Yang lo pake Adalah Biasanya tuh Wetsuit Wetsuit Disini gak ada Wetsuit nih Wetsuit itu Yang buat lo pake Baju Diving Itu harganya Sekitar 5 sampai 8 juta Tergantung juga Brandnya Let's say 5 juta 5 juta Tergantung brand Sama ketebalan Atau fungsinya Kayak gitu Nah kemudian Kalo lo pake fins Oh iya Kalo lo pake fins Berarti Di fins yang model Open Hills Lo butuh Boothies Lo butuh Boothies Karena fins gue Mares Boothies gue juga Mares Tapi gue juga punya Boothies yang Poseidon di rumah Yang kayak Converse Gitu kayak Yang kayak Converse Ini Harganya Sekitar 700 Sampai 800 ribu Let's say 700 ribu Kalo yang Poseidon Yang gue punya Di rumah Itu 1,7 juta Sampai 2,2 juta Harganya Kayak gitu Nah terus Yang lo gak boleh lupa Ini mask bro Masker Ya Gue juga udah bahas Beberapa kali Hal tentang Masker Ya Dari mulai Masalahnya Cara belinya Dan segala macem Ada di video Yang telah lalu Ya Kemudian harga Masker ini Yang gue punya Ini Busha ya Busha Maxillus S Ya Ini baru gue pake nih Ini Harganya Sekitar 800 ribu Ya 800 ribu Lagi-lagi Tergantung brandnya Biasanya sih Max Max Diving itu Berkisar 500 ribu Sampai bahkan 3 juta rupiah Kayak gitu Tapi Gue pengen bilang ke lo Masker yang mahal Belum tentu cocok Di muka lo Kayak gitu Jadi Dari semua harga ini Ya Alat diving gue tuh Harganya Adalah Belum Segini nih Kira-kira 27 juta 900 ribu Rupiah Lumayan ya Kayak gitu Jadi kalo lo Punya budget 20 juta Sampai 30 juta Itu artinya Lo udah bisa Beli alat diving lah Yang lo bisa pake Diving Di lautan Indonesia Bahkan di luar negeri Kayak gitu ya Tapi Lagi-lagi tuh Kalo di diving tuh Banyak perintilan tuh Banyak perintilan Kayak gini nih Kayak gini Banyak perintilan Tapi ini perintilan Buat ini ya Kayaknya buat side mount Ya Ada weight belt Ya Oh iya Lo kalo weight belt Lo Gak usah beli ya Weight belt Atau tanks Atau Pemberat Lo gak usah beli Karena biasanya Di tempat-tempat Yang lo pengen diving Ya Kayak di Bali Raja Ampat Dan sekitarnya Mereka biasanya Udah nyediain itu Nah Menurut gue Itu aja Yang gue bisa sampaikan Ya Atas pertanyaan Yang hadir tadi Di channel Youtube kita Ya Jadi semangat ya Buat nabung Karena Ya ini Inventaris lo Kalo lo jadi diver Ya kan Terutama kalo lo Experience Atau lo Pro diver Ya jadi Lo gak banyak Mengira-ngira lagi ya Dan harapan gue juga Kalo lo udah tau Harganya Ya lo nabung Kemudian kalo lo udah Udah punya Ya lo jaga alatnya men Lo jaga Jangan Sampai Kasar lah Sama alat-alat lo Dibanting Atau yang kayak gitu lah Dirawat Dicuci Dibersihin Dikering Ditaruh di tempat yang Bagus Oke Jangan lupa like Share and subscribe Ya channel kita Kalo lo ngerasa Gak setuju Dengan harga-harga Yang gue didilang tadi Lo bisa komen Di kolom komentar Atau ya lo share Ke temen-temen lo Supaya ini lebih Bermanfaat lagi Keep healthy And wet Ya jangan lupa Apa ya Diving Di waktu-waktu yang kosong Dari gue Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Holy dive Wabarakatuh Yeah 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 Yeah